Anda masih bersama kami di seputar Mas Barlinca ke Pemirsa Pelusai Kemangkon berhasil mengungkap kasus pencurian di kantor Balai Desa Senon, Kecamatan Kemangkon, Purbalinga. Tersangka yang diamankan merupakan residivis kasus pencurian dan pernah menjalani hukuman sebanyak tiga kali. Tf. 32 tahun warga desa kebutuh Kecamatan Bukateja residivis kasus pencurian kembali di gelandang ketahanan Mopolres Purbalinga setelah berhasil diringkus tim gabungan unit reskrim Polres Kemangkon dan Resmob Satreskrim Polres Purbalinga. Tersangka kembali melakukan pencurian di Balai Desa Senon pada 25 Agustus 2024 lalu, kasus pencurian ini pertama diketahui oleh petugas kebersihan yang mendapati ruangan Balai Desa sudah terbuka dan acak-acakan. Kemudian peristiwa tersebut dilaporkan ke Polsek Kemangkon. Kapolres Kemangkon Ibtu Heri Iskandar saat konferensi pers mengatakan berdasarkan laporan tersebut, unit reskrim Polsek Kemangkon melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan pelaku Badarabu 28 Agustus 2024. Modus yang dilakukan tersangka yaitu memanjat tembok sebelah Balai Desa, kemudian masuk dengan rusak jendela, tralis, dan ventilasi. Setelah berhasil masuk kemudian mengambil sejumlah barang berharga dengan total 8 juta rupiah. Tersangka diketahui berinisial TF, ini beralamat di Desa Kebutuh, Bukateja. Untuk modus, waktu itu pelaku ini masuk melalui tembok, kemudian memasuki area Balai Desa Senon, merusak jendela, tralis, dan ventilasi, kemudian masuk salah satu ruangan kerja perang desa. Diketahui pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024, sekitar pukul 06.00, pada saat pegawai memasuki ruangan, melihat situasi ruangan ini berantakan, acacakan, kemudian untuk pintu kembali, kemudian langsung meluju ke tempat atau ke rumah Bapak Kades untuk melaporkan kejadian. Barang bukti yang diamankan diantaranya satu unit HP merek Redmi 9C, satu buah linggi sepanjang, satu buah obeng, jaket jumper yang dipakai saat beraksi, dan satu sepeda motor yang digunakan tersangka. Atas perbuatannya tersangka dikenakan pasal 363 ayat 1 ke 5 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Purbalingga, Samyono, Banyumas TV, melaporkan.